Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa belakangan terakhir ini Kalau teman-teman memperhatikan video yang sudah saya upload sebelumnya Itu ada beberapa video yang saya upload Membahas tentang joget pengantin Dari video itu banyak dari kalian yang meminta saya untuk Menjelaskan secara detail tradisi joget pengantin yang ada di daerah saya Kesempatan ini saya akan menjelaskan Semua pertanyaan-pertanyaan yang menai tradisi joget pengantin Tidak ada sebagian dari kalian yang memang sudah pernah DM saya via Instagram Di Indonesia ini merupakan salah satu negara yang paling banyak memiliki tradisi atau budaya Dan pastinya setiap daerah terutama daerah-daerah yang ada di pelosok Pastinya tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya sebuah tradisi Nah sama halnya dengan di daerah saya Pulau Binongko Sini memiliki banyak tradisi yang sampai saat ini masih kami jaga dan kami lestarikan Kenapa kita perlu menjaga tradisi yang ada di daerah kita? Ya karena itu merupakan diri khas atau keunikan daerah kita masing-masing Oke kita kembali ke topik mengenai tradisi joget pengantin Kami memiliki salah satu tradisi bisa dibilang unik oleh orang awam Yaitu joget pengantin Ini adalah sebuah tradisi yang melibatkan as pasang kekasih Nah jadi joget pengantin ini sampai saat ini masih kita budayakan dan kita setarikan Dan masih akan kalian temukan ketika berkunjung disini Nah jadi buat kamu yang menikah dengan salah satu warga dari Pulau Binongko khususnya Pastinya kalian akan ikut serta menunaikan tradisi yang ada disini Jadi joget pengantin ini dilakukan oleh pasang telon pengantin sebelum hari akad Malamnya itu biasanya akan ada yang namanya joget pengantin Jadi joget pengantin ini biasanya dilakukan pada pukul 2 pagi Nah kalau berbicara masalah itu ini bukan juga hal yang wajib Tetapi ini biasa dilakukan oleh masyarakat Pulau Binongko Ini adalah tradisi dari daerah Pulau Binongko Joget pengantin ini biasanya kita akan berjoget mengikuti irama musik orjen yang dimainkan Paling lama 7 menit 8 menitan Atau itu paling lama sekali maksimal atau minimalnya itu adalah 5 menitan atau 6 menitan Kalau kalian memperhatikan video yang saya posting itu Kalian akan melihat ada beberapa masyarakat yang ikut menyawer istilahnya Kepada kedua mempela ini Nah jadi untuk acara saweran ini itu siapapun boleh menyawer Baik itu dari pihak keluarga perempuan maupun pihak keluarga laki-laki Itu biasanya kalau acara joget pengantin itu memang ada beberapa orang yang sawer atau memberikan uang kepada kedua mempela ini Dikelilingi oleh masyarakat yang ikut serta menonton acara joget kita Dan itu memang biasanya seperti itu Pasti akan banyak orang yang menonton Walaupun acara joget pengantin ini dilakukan pada pukul 2 pagi Tetapi biasanya masyarakat yang sudah pulang dari lokasi joget itu akan kembali Atau akan menanti jam pukul 2 untuk melihat acara joget pengantin Karena ini sebenarnya tradisi yang memang perlu untuk kita tonton Seperti itu guys Dan kesimpulannya adalah Buasannya joget pengantin ini memang kerap kali dilakukan di Pulau Binongko Oleh sepasang kekasih Untuk durasi lamanya kita joget pengantin itu Biasanya kita sekitar 5 menitan Dan untuk masalah sawer-menyawer itu juga tergantung dari masyarakat yang ikut serta Untuk menyawerkan uang kepada calon mempelai Mungkin cukup pembahasannya Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembahasan ini Saya yang merasa kurang atau masih ada yang mengambang dalam pikiran teman-teman Silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar Insya Allah saya akan jawab Oke sekian video dari saya Semoga bisa bermanfaat Salam kenal dan sampai jumpa kembali di video berikut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di video berikutnya Sampai jumpa kembali di video berikutnya Sampai jumpa kembali di video berikutnya Sampai jumpa kembali di video berikutnya